Intro Selamat pagi Mimisa, tidak ada yang salah manakala abdi negara memiliki harta, namun menjadi bermasalah ketika pejabat memiliki dan menikmati kekayaan dari hasil praktik lancung, kemudian memamerkannya tanpa perasaan berdosa. Pegawai negeri atau penyelenggara negara jelas dilarang menerima imbalan atau hadiah terkait jabatan atau fungsi yang mereka emban. Baru-baru ini terjadi lagi kasus yang menyeret Kepala Beadan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Pramono yang mencederai aturan itu dan telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di siar ini Rabu 17 Mei 2023 dengan tema Pamer Harta Berujung Pidana bersama Selonasa Mosir. Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Etaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat Leo. Akun media sosial apa-apa ya, saya ingin melihat juga ada yang dipamerkan atau tidak. Tapi kalau... Apa yang harus kita pamerin? Nah itu dia, kalaupun itu dipamerkan Bang Don bukan pejabat publik kan. Ya itu tidak apa-apa, kita akan bahas itu Bang Don dalam penulisannya editorial Media Indonesia Soteri ini. Rabu 17 Mei 2023, Pamer Harta Berujung Pidana. Pamer Harta Berujung Pidana Tidak ada yang salah menangkala abdi negara memiliki harta. Mereka juga berhak kaya sepanjang seluruh aset diperoleh dengan cara yang sah, transparan dan tidak melanggar hukum. Akan jadi salah dan bermasalah ketika pejabat memiliki dan menikmati kekayaan dari hasil praktek lancung. Kemudian memamerkan tanpa terselip perasaan berdosa. Itu sama saja meludahi sumpah yang pernah diucapkan ketika diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Salah satu isi sumpah tersebut ialah kebulatan tekat untuk menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Peraturan yang harus ditaati misalnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pegawai negeri atau penyelenggara negara jelas-jelas dilarang menerima imbalan atau hadiah terkait dengan jabatan atau fungsi yang mereka emban. Namun, Kepala Bia Cukai Makassar Sulawesi Selatan Andi Pramono malah menjadi abdi negara yang mengkhianati undang-undang. Ia kini harus menanggung konsekuensi setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Benar, dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Dirjen Bia dan Cukai Kemenku Republik Indonesia, ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Senin 15 Mei 2023 kemarin. Publik tentu mengapresiasi Komisi Anti Rasuah. KPK tidak diam dan menindaklanjuti upaya pasukan senyap di media sosial yang semula membongkar aksi flexing putri Andi bernama Atasya Yasmin. Atasya kerap memamerkan barang branded, harga selangit. Dari Atasya kemudian merembet ke Andi, ia di media sosial terlihat mengenakan jam tangan Rolex dan barang mewah diduga cincin Royal Blue Safir. Terkuak pula adanya rumah dari hasil mencurigakan di legenda wisata Cibubur Bogor, Jawa Barat. Kasus Andi ini buntut aksi pamer harta mantan pegawai Dirjen Pajak Jakarta, Rafael Alun Trisambodo. Rafael menjadi pesakitan di KPK tidak lepas dari ulah anaknya Mario Dandi Satrio yang viral di media sosial karena begitu keji mengani yaya seorang remaja. Keluarga Rafael dan Andi rupanya punya kesamaan yakni doyan flexing padahal harta yang dipamerkan hasil dari duit haram. PPATK menyatakan mutasi transaksi uang di rekening kedua pegawai Direktorat Sultan ini bak perlombaan bas antar kota. Antar provinsi atau AKAP saling salib. Upaya masyarakat membongkar kebiasaan para pejabat dan keluarganya pamer harta tidak berhenti sampai di situ. Sekretaris daerah Pemprov Riau SF Haryanto menjadi sorotan setelah foto dan video istrinya memamerkan barang mewah viral di media sosial. Kepala Kantor Biacukai Yogyakarta Eko Darmanto juga dikuliti warga net karena mengunggah foto pesawat CESNA di media sosialnya. Berikutnya muncul nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ray Hanna yang kerap memamerkan barang mewah di media sosial. Publik tentu menunggu nama-nama lain tidak hanya Rafael dan Andi untuk dijadikan tersangka manakala mereka terbukti telah menikmati kekayaan dari duit haram. Ini penting untuk menghadirkan efek jerah bagi para penyelenggaran negara. Tak hanya penindakan, sistem pencegahan pantang dilupakan. KPK mengeluhkan tidak adanya sanksi pidana ketika pejabat tidak melapor via LHKPN. Melapor tidak benar, melapor benar tapi asal hartanya tidak benar. Tanpa pencegahan, yang terjadi adalah mati satu, tumbuh seribu. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa, masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan sekarang kita mau bertanya dulu, Bang Don, sebelum kita berdiskusi, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Yunus, kita akhirnya melihat bahwa KPK menetapkan Kepala Biacukai Makassar, Andi Pramono, sebagai tersangka penerima gratifikasi. Dan itu salah satu alat utamanya adalah hasil, apa ya kita bilang, flexing mungkin, pamer-pamer dari kerabatnya di media sosial. Pertanyaannya, Pak Yunus, apakah kemudian ini akan menjadi cara KPK atau penegah hukum lain menangkap para pejabat yang diduga kuat memang korupsi, atau ini hanya salah satu alat tambahan saja, Pak? Baik, terima kasih. Jadi, setelah saya cek ke PPATK, ternyata memang laporan untuk Andi ini sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dan saya akan ikut di Satgas TPPU. Ini merupakan salah satu dari 300 LHA yang disampaikan kepada keuangan, penegah hukum, ya, polisi, jasa, dan KPK. KPK menerima korupsi 33. Jadi, salah satu kasus yang dilaporkan ke KPK oleh PPATK adalah kasus Andi ini. Kasus Andi ini, dulu rame-rame 300 LHA, 349 triun. Ini salah satu di antaranya. Dan kami apresiasi KPK sudah menindah lanjuti dengan penyelidikan, ya, bukan hanya melakukan verifikasi administratif, ataupun katakanlah sosial, tapi sudah secara real mengecek kebenaran LHA KPN, yang juga merupakan salah satu sumber data dari PPATK juga. Tapi kan, Pak Yunus, KPK akhirnya bergerak setelah, ini rame kan, Pak, setelah pamer di Medsos, akhirnya netizen masyarakat meramekan, KPK akhirnya bergerak. Kalau seandainya kemarin tidak ramai, Pak, apa KPK kemudian akan memproses kasus Andi Pramono ini, Pak? Jadi memang benar, ya, diramekan oleh netizen atau oleh media, ya, sebagai fourth pillar of democracy, katanya gitu. Ini terserang memberikan tekanan, ya, dorongan kepada bukan hanya KPK, juga penegak hukum lain, mungkin termasuk Kementerian Keuangan juga, ya. Jadi, ini kita harapkan justruh bagus, Pak, peranan dari netizen, peranan dari media memberikan pengaruh di dalam follow-up ini. Kalau enggak, gitu kan, mungkin tidak secepat ini, secepat ini prosesnya. Kebetulan saja LHA-nya sudah ada, dan ini salah satu diantaranya, dan KPK tepatlah melakukan penyelidikan, kemudian dia temukan bukti permulaan, yang cukup, ada dua alat bukti, misalnya ada tiga orang yang memberikan gratifikasi kepada, apa, orang biaya juga ini, Andi Pramono, tiga, cukuplah dinaikkan menjadi penyelidikan. Ada tidak pidana, ada punya. Dan ini pelajaran bagi anak dan istri, pelajaran flexing-flexing, begitu. Itu dia, pelajaran ini... Bapak aja bisa kena, itu. Oke, Pak Yunus, ini pertanyaan terakhir, Pak. Pelajaran yang tadi Bapak barusan katakan, itu konon akhirnya membuat sebagian besar pejabat memerintahkan dirinya dan kerabatnya untuk tidak lagi memamerkan apapun lewat media sosial. Kalau kemudian akhirnya senyapa, pamer-pamer ini tidak ada lagi lewat media sosial, kan jadi susah lagi, Pak Yunus. Bagaimana itu, Pak? Ya, di sini KPK harus aktif, ya. Bukan hanya memverifikasi HLKPN, kemudian dalam menerima laporan asal-asal TKTK, dia harus follow-up, bukan saja secara administratif saja. Tapi secara real, secara yurit, dia harus cek ke lapangan. Faktual, ya. Terus terbukti, ya. Sehingga benar-benar bisa terbukti bahwa kekayaan yang di HLKPN itu tidak sesuai dengan tata yang sebenarnya. Terjadi yang namanya markdown sebenarnya. dia tidak melapor kekayaan dan keadaan sebenarnya. Ini juga ada indikasi pidana kalau memang sumbernya tidak sah. Seperti dalam kasus Andi ini, gitu. Ya, kita harapkan memang KPK akan menggunakan semua cara, ya, supaya koruptor tidak lagi merajalela di Indonesia, terutama para pejabat yang lancung atau oknum pejabat yang lancung. Pak Yunus Hussein, terima kasih, Pak. Sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Yunus. Selamat pagi, Selamat pagi. Bang Don, pertanyaannya sebelum kita jeda, ya. Kalau kemudian benar, akhirnya pejabat-pejabat tidak ada lagi yang mau pamer, Bang. Semua perintah itu ditaati, begitu ya, kepada dirinya dan kepada kerabatnya, keluarganya. Akhirnya kan susah juga kemudian KPK atau siapapun penegak hukum untuk memproses, Bang. Iya, Leo, tidak semua pejabat juga tahu bahwa ada kejadian viral seperti ini lalu berujung seperti ini. Betul bahwa kita seolah-olah semua orang main sosmed, gitu ya. Tapi ada aja yang bisa lengah atau tidak tahu atau apalah. Atau gagap teknologi memang, Bang. Bisa. Jadi hal-hal seperti itu masih terbuka. Dan kita tahu, sangat menarik bahwa partai sosmed itu sangat kuat. Jadi begitu ada jejak digital, lalu kemudian ternyata ini adalah dari hasil korupsi, dia memperlihatkan atau memamerkan kekayaannya. Biasanya dirujak abis itu sama netizen. Jadi korupsi itu atau pelajaran-pelajaran begini kan sering ada semacam social learning ya. Orang belajar dari cara kerja A, cara kerja B, termasuk soal korup. Termasuk soal pamer ini. Jadi belum tentu orang tahu bahwa oh, yang tempoh hari pamer kekayaan itu ternyata sudah masuk urusan KPK, gitu. Eh, dia bikin juga hal yang sama. Ini kan banyak sekali orang di luar sana yang tidak harus aware dengan ini, gitu. Tapi poin kita adalah kalau kita lihat sekarang, KPK itu jemput bola dengan cara begini. Jadi tidak, jadi jejak digital itu bisa dijadikan alasan. Tidak harus OTT ya? Iya, tidak harus OTT. Mereka bisa seret, bawa itu, lalu kemudian mudah-mudahan ini juga awal dari untuk misalnya, oh, nanti setiap orang yang terlihat tidak jujur melaporkan kekayaan, lalu kemudian bisa dilihat, kemudian dilihat jejak digitalnya, lalu kemudian bisa jadi soal periksa kekayaannya. Benar nggak? Sah nggak? Dan diperoleh dengan cara yang benar nggak? Kalau tidak, kalau ada undang-undang perampasan, perampasan kekayaan aset itu, itu bisa dipakai, gitu. Sekarang ini pelajaran adalah hati-hati narsis. Hati-hati. Karena kalau you narsis, lalu kemudian ketahuan bahwa ternyata you memamerkan kekayaan dari hasil kejahatan, dirujak abis sama netizen, lalu kemudian diseret sama KPK, dan bahkan bukan hanya KPK, kita berharap jaksa agung, kepolisian, bisa menggunakan tools ini, tools baru untuk bisa melacak aset-aset yang diperoleh dari cara-cara yang tidak wajar, atau cara-cara korup. Yang lebih apa ya, lebih miris, lebih menyedihkan, atau lebih mencengangkan lagi Bang Don, adalah kenapa ya pejabat-pejabat ini yang kemudian terbukti menerima atau mendapat kekayaan tidak dengan cara yang legal, kan dia tahu itu salah. Tapi terus masih tetap memamerkannya di media sosialnya atau keluarganya, apakah memang orang-orang ini adalah orang-orang yang jarang diakui, jangan-jangan di tengah-tengah masyarakat, di tengah lingkungannya pun jarang diakui, sehingga butuh pengakuan Bang. Ya, pertanyaannya memang sangat menarik, Apakah dia tahu bahwa dia salah? Kan gitu kan? Tidak semua orang tahu bahwa dia itu salah. Dia merasa bahwa ini jabatan saya, saya merasa ada kebenangan, orang bawahan atau siapapun biasanya memberi gratifikasi atau memberi hadiah itu saya terima dengan cara yang dia pikir itu sebagai suatu hal yang normal, kan bisa juga gitu. Mengerikan juga ya? Sampai nggak sadar ya Bang? Kan ada yang bilang rejeki itu bisa datangkan dari mana saja, jadi kemudian sampai kemudian orang lalai seperti itu gitu. Memang tragis gitu, Leo. Ini kan karena kalau kita lihat prosesnya kan proses panjang. Orang belum terbiasa dengan oh jabatan itu dilarang menerima gratifikasi. Padahal dia harus ucapkan sumpah. Sumpah dan janji jabatan itu kan ada. Tapi kan berlalu begitu saja. Kalau hal-hal seperti ini kan banyak sekali kejadiannya. Ada yang merasa, oh ini kesempatan. nanti tidak menjabat lagi, tidak ada lagi kesempatan itu. Jadi kalau ada kesempatan, mumpung ada kesempatan. Yang jadi soal adalah kemudian yang flexing itu adalah istri, anak, kemudian menyeret dia sendiri. Yang mengerikan ya itu Bang, ketika dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan salah. Itu luar biasa. Tapi kita harus jadadah dulu, Bang Don dan Musya, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang kita ingin mendengarkan Bang Don suara dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Bung Don. Selamat pagi, Bung Don. Saya mengucapkan penantian 32 tahun berhasil hari kemarin yaitu Dirkayu Timnas 222 Indonesia menjuari Asia Sengkir. Jadi ini masalah pamer harta berujung pidana. Ini kita bersyukur ada teknologi digital sekarang yang bisa membuka semua kasus. Kalau dulu mungkin agak sulit, tapi sekarang dengan mereka mempamerkan hidup yang hedonisme. Nah ini teknologi makanya kita tidak bisa ada positif, ada negatifnya. Ini teknologi, kemajuan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang tidak ada korupsi di dalam lingkungan itu bisa bekerja sendiri. Tidak mungkin. Pasti ada kerja sama dengan yang lain-lain. Ini yang perlu diusun. Atasannya kan pasti tahu profil dia bagaimana. Kok kekayaannya bisa melonjak yang luar biasa. Nah inilah yang diperlukan waskat itu. Waskat yang dulu dia didengung-dengungkan pengawasan melekat. Jangan dirobah artinya jadi wajib setor kepada atasan gitu loh. Ini yang sekarang terjadi ini wajib setor kepada atasan. Sehingga kalau ada orang jujur itu dianggap tidak bisa bekerja sama. Orang ini tidak akan terpakai. Yang mana bisa bekerja sama itu yang akan dipakai untuk terus naik karirnya. Yang tidak bisa kerja sama yang maunya sesuai dengan prosedur dengan aturan itu pasti tersingkirkan. Yang ketiga ini dari awal sebagai contoh yang terjadi di pengandaran. Orang baru mau jadi pegawai negeri sudah diperas dengan segala macam dali-dali-dali-dali. Dan ini kan memberatkan. Nah ini dampaknya bagaimana kalau pegawai itu tidak korupsi apalagi untuk masuk biaya cukai masuk yang lain-lain lah yang perlu biaya-biaya besar. Itu pasti mereka perlu biaya besar. Untuk mengembalikan itu mereka terpaksa berbuat. Perlu dicari pasting pegawai pendidikan pegawai dari awal itu dilakukan dengan baik dengan benar. Sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemampuannya. Nah itu yang penting dilakukan oleh pemerintah sekarang. Yang keempat yang terakhir. Pasti dari pemerintah daerah di kampung-kampung di tempat lingkungannya itu ada catatan harta kekayaan. Nah bagaimana di sistemnya dibuat terpadu seperti KTP. Semua harta kekayaannya termasuk dalam KTP. Jadi LHKPN itu sebagai dasar untuk menelusuri harta kekayaan. Sehingga di KTP itu tercantum semua miliknya, mobilnya berapa, semua berapa, depositonya berapa, semua berapa. Nah ini yang kita perlukan. Terima kasih Bung Don. Terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau. Pak John selamat pagi. Selamat pagi Bung Leho, selamat pagi Bung Don Boko Selamun. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Silahkan Pak. Ini curi waktu sebentar nih, karena kami dari Kepri ini kan, Ramadhan Samanta itu kan dari Kepri ini. Ya, ada. Jadi itu kawan saya itu PPLP-nya kemarin itu. Jadi begini, jadi editorial pagi hari ini yang dibedah ini sangat apa. Ada titik apa, ada titik pasti nih kayaknya disini. Ada harapan cerah disini yang dibedah ini. Ada harapan. Ada harapan kita untuk mengapakan masalah korupsi ini. Oke. Jadi begini, pamer harta berujung pidana. Jadi kayaknya dengan melakukan apa, hartanya ke KPK itu kan selama ini kan selolah di angin lalu aja. KPK tidak bisa juga menentu kalau tidak, hartanya tidak dilaporkan. Nah, kan. Jadi sekarang ini ada, ini kekuatan apa ini? Kekuatan Medsos ini. Pamer-pamer apa, akhirnya, ya jeput bola kata Bung Lombosko sama Bung Leho tadi itu. Ya. KPK, jadi disini pintu masuknya. Jadi, contoh ya. Kalau sedih juga kita. Yang kejadian di Kadinkas di Lampung itu. Ya, ya. Jalannya berlombang-lombang begitu tapi Kadinkas juga tak tanggung-tanggung dia punya apa. Sementara-sementara Presiden turun tangan ke sana. Begitu juga yang di Riau. Masalahnya juga banyak kemiskinan tapi sekjarnya oleh istrinya berpoyak-poyak. Gak kekeruan. Begitu juga dengan biaya cukai. Banyak juga saya tengok biaya cukai yang di Kepi ini kami kan besarnya biaya cukai ini. Hidupnya sederhana-hidup tapi malah ada yang mencoba yang apa. Oke. Terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Wijaya di Bandung, Jawa Barat. Pak Wijaya, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Pak Wijaya. Silakan Pak pendapat Anda Pak pamer harta berujung pidana ini seperti apa menurut Anda? Silakan Pak Wijaya. Baik, jadi menurut saya ada, kita bilang tidak boleh berharap banyak dari hukum dan penegak hukum. Boleh saja. Tetapi paling efektif pemerintah kan amat berpengalaman dalam rangka menggulirkan propaganda. Ingat tentang dua anak luk dulu kami. Ingat juga tentang peduli masker pakai masker. Ingat juga dengan saya not to drug. Kenapa tidak dari lembaga pendidikan SD SMP SMA? Satu pamplet saja. Hanya putus satu orang di negeri ini. Boleh setingkat menteri, setingkat tinggi lebih hebat lagi. Cukup wajibkan pasang pamplet itu. Orang tidak takut Tuhan tapi dia akan takut masyarakat. Kemudian yang kedua, Pak Leo. Hacker ini ada namanya white hack. White hack ini saya penggiat seperti itu. Tapi semua mengira ini semua kebetulan tidak. ini terorganisir, Pak. Ada orang-orang baik yang mengerti tentang digital yang mengungkap secara detail negara mesti berterima kasih pada kelompok ini. Lektor besar di Indonesia di dunia ini dari kita dan itu kita semua berterima kasih. Semua pengungkapan ini, Pak, terorganisir. Tidak serta merah. Bukan karena si B pamela itu bukan. Tapi ada orang yang menerobos memfilalkannya secara digital. Saya kira itu saja. Satu gerakan modal, satu gerakan tentang bahwa hack ada yang baik. Termasuk tentang BRI, Pak. BRI itu bahwa ini diungkap secara bagus. Demikian, Pak Niel. Terima kasih, Bang Dun. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Wijaya di Bandung, Jawa Barat untuk pendapatan, Pak. Ini menarik tadi yang dikatakan Pak Edward, Bang Dun. Waskat itu kan harusnya pengawasan melekat. Sekarang katanya adalah itu keseingkatan dari wajib setor kepada atasan. saya tadi sampai mengeja huruf per huruf. Apa kemudian masih tetap punya sikap mental seperti itu? Oknum pejabat di Indonesia atau bagaimana? kita tidak taken for granted bahwa itu sudah tidak ada. Dan rasa-rasanya di bawah sana praktek seperti itu biasa. Banyak lagi. Praktek bahwa orang harus bayar uang untuk rekrutmen itu biasa. Kita hanya melihat kritis dari hari ke hari. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak ada. Jadi, ini memang persoalan. Jadi, benar juga ketika Pak Wijaya bilang gerakan moral. Tetapi kan ini normatifnya. tetapi contoh yang paling baik itu adalah ketika kita disuruh untuk misalnya pakai masker. Pakai masker semua. Waktu COVID ya? Waktu COVID gitu. Sekarang bagaimana hal seperti itu bisa untuk misalnya anti korupsi, anti korupsi semua. Dari berbagai yang kita dengar dari telpon tadi, kita bisa tahu bahwa ini Bapak-Bapak ini tidak hanya mendengar atau membaca tapi melihat sendiri situasi di sekitarnya. Jadi, kalau hal seperti itu bisa dilihat sendiri oleh tiga penelpon kita gitu, rasa-rasanya masih lebih banyak lagi yang melihat itu gitu. Dan kemudian kita belum going nowhere tentang bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti ini gitu. Pertanyaannya yang tadi Bang Don katakan sebelum kita jeda headline Bang. Ada orang-orang yang tidak sadar atau bahkan merasa itu biasa saja ketika memamerkan harta-harta yang didapat dengan cara ilegal karena memang tidak ada juga yang misalnya protes atau yang lain. Ini kan artinya bangsa ini berbahaya sekali Bang dibawa oleh para oknum pejabat ini. Apakah itu kemudian yang akan kita wariskan juga kepada anak cucu kita Bang Don? Makanya Leo ini kan ada lessons learned dari kasus-kasus flexing seperti ini yang berujung pada aparat hukum. Kita lihat ada sejumlah nama lalu kemudian kita lihat pada akhirnya mudah-mudahan ini menimbulkan kesadaran baru gitu. Kesadaran baru bahwa jarimu adalah harimaumu bukan lagi mulutmu adalah harimaumu. Tetapi kan poinnya adalah ketika Leo tadi itu bikin teaser yang mengatakan kalau semua orang tahu bahwa kemudian flexing itu kemudian berakibat buruk pada saya saya nggak usah flexing. Artinya dia bisa menyembunyikan hati-hati. Puasa medsos Bang. Tetapi memang penjahat yang benar-benar penjahat memang tidak pernah tampil ke depan. Jadi kalau ada orang mengaku preman hebat itu bukan preman. Itu pura-pura preman. Yang betul-betul preman itu ada di belakangnya. Godfather-nya itu tidak pernah menutup ke permukaan. Oknum pejabatnya akhirnya berhenti nih Bang. Gara-gara rame-rame kita membicarakan ini dan berhenti mereka benar-benar untuk tidak flexing lagi lewat medsos. Kan makin susah Bang pemberantasan. Yang dengar kita tidak terlalu banyak juga. Jadi kan masih banyak orang lain di luar sana tidak tahu bahwa oh pernah kejadian seperti ini. ada kejadian tidak-tidak semua jadi kita tidak bisa mengandaikan apa yang kemudian sudah rame di sosmed semua orang tahu. Ada aja saat-saat dimana orang kemudian teledor gitu. Ada anak pejabat yang ternyata uangnya kaya uangnya diperoleh dari harta miskin lalu kemudian bawa mobil mewah kan kadang-kadang tidak sadar kalau ini lalu kemudian difoto sama orang lain lalu kemudian diviralkan kan gitu. Bang pertanyaan mendasar adalah kenapa kemudian pejabat ya saya bilang oknum lah ya karena saya juga percaya masih banyak pejabat yang bermental baik di luar sana kenapa ada oknum pejabat yang hobinya adalah memamerkan hartanya bang? Apakah karena memang yang tadi saya sempat bilang dia tidak diakui oleh lingkungan terdekatnya keberadaannya sehingga butuh pengakuan yang luar biasa begitu yang tadi bang Don katakan narsis itu kok sampai ke tingkat pejabat bang itu kan bahaya ya makin tinggi seseorang kan makin pintar seseorang kan makin merunduk sebetulnya harusnya orang-orang yang tanggung ini adalah orang-orang yang membutuhkan recognition membutuhkan pengakuan dan membutuhkan dan pengakuan itu menempatkan dia dalam status tertentu status orang hebat status orang kaya status orang pokoknya terpandang dalam lingkaran yang eksklusif kan maksudnya kira-kira begitu kenapa dia harus menyampaikan itu kenapa ya kita memang sudah terjebak dalam materialisme jadi apa-apa itu diukur dengan harta apa-apa itu diukur dengan uang tidak salah punya uang tidak salah punya harta tetapi kalau you kemudian tujuan hidupnya ada di sana gitu lalu kemudian apalagi memamerkannya untuk memperlihatkan karena ada dampak sosial yang juga buruk dari pamer-pamer seperti ini itu sesuatu yang salah jadi selama ini untuk mereka oknum pejabat ini ketika mereka mengucapkan sumpah dan jabatan itu hanya berhenti di saat selesai pengucapan tidak ingat lagi dia menyebut lalu kemudian jangan-jangan tidak sadar ketika menyebut sekedar baca teks kan kan ngikuti lafal orang yang membacakan sumpah iya hanya sekedar formalitasnya saja ya hanya sekedar ngikutin lafal dari orang yang mengucapkan sumpah Bang Don di dalam editorial dikatakan juga bahwa LHKPN laporan harta kekayaan penyelenggara negara harusnya menjadi satu alat utama bagi penegak hukum KPK Kejaksaan Agung Kepolisian untuk memastikan mencocokkan seseorang yang menjadi pejabat ini cocok tidak jumlah hartanya dengan yang bisa didapatnya tetapi kan pertanyaannya betul pertanyaannya Bang LHKPN ini kan kalau tidak diberikan tepat waktu atau tidak diberikan tepat jumlah tidak ada sanksi pidana Bang katanya hanya ada sanksi administratif walaupun saya belum tahu ada yang benar-benar diberikan sanksi administratif karena LHKPNnya tidak akurat itu bagaimana Bang Don? Leo daripada tidak ada lebih baik ada bukan? iya sih kira-kira gitu iya sih lebih baik lebih baik punya kenapa? karena kemudian kalau ada case orang bisa melacak kita juga tidak percaya sepenuhnya bahwa apa yang diisi itu benar kan ada orang yang mengisi kekayaan kan ada yang kemudian dia tunda tidak diisi nanti daripada saya diperiksa nanti tahun depan baru saya masukkan kekayaan saya ketika saya sudah bekerja dengan pendapatan sekian jadi ditepat-tepatkan yang ilegal itu dihitung nanti oh disusun oh iya oke gitu profilnya dengan pendapatan sekian kerja sekian dengan jabatan sekian masuk di akal dong itu kan banyak sekali gaya dan banyak sekali cara untuk menutup itu oke tetapi apapun kita selalu apa namanya appeal bahwa harta kekayaan atau daftar ini bisa dijadikan apa namanya alat untuk memulai baik tadi kita sudah melihat flexing itu sudah menjadi menjadi awal untuk melakukan penyelidikan untuk kemudian sampai ke tahap penyelidikan bagaimana kita memastikan bahwa pejabat dan kita semua sebetulnya tidak usah pamer harta kita bahas di bagian berikut pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih pemisah masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Don kalau kita bicara soal pamer harta yang berujung di dana ini kan ada satu langkah maju Bang tetapi kalau kemudian hanya betul-betul mengandalkan pamernya lewat medsos dan itu tidak diikuti dengan aturan yang mengancam pidana pejabat yang tidak memberikan LHKPN dengan benar kan akhirnya juga lemah Bang ketika akhirnya semuanya pejabat menahan diri puasa medsos jadi tidak tahu juga nih KPK nih wah ini tidak tahu nih pejabat mana yang mendapatkan harta dengan tidak benar nah ini kira-kira apa Bang solusi permanen supaya para pejabat ini tidak juga pamer harta Bang Leo pamer harta atau apa namanya ketahuan bahwa itu menyimpang perolehan kekayaan yang lewat medsos itu kan itu case sebetulnya itu case dan kita berharap kalau case-nya makin banyak lalu kemudian makin banyak yang bisa dilacak dari situ ini kesempatan untuk cuci gudang cuci gudang itu maksudnya membersihkan sekaligus iya bisa dilihat oknum-oknum ini iya punya source yang banyak gitu tapi kan tidak berarti bahwa ini satu-satunya tool sebagai aparat yang hukum kan kan banyak kasus banyak laporan banyak laporan yang masuk KPK dari masyarakat itu banyak yang kekepolisian juga banyak yang kekejaksaan juga banyak tapi kadang-kadang banyak kan jeruk makan jeruk tuh itu ada laporan tapi belum tentu kadang-kadang ada juga di sejumlah instansi tertentu itu begitu ada laporan justru harus diolah kalau bukan ada kutip diolah untuk kemudian mencari keuntungan yang dikatakan Pak Yunus tadi kan Bang Don bahwa Andi Pramono ini contoh kasus yang di Makassar sebetulnya sudah masuk di laporan PPATK sekitar dua tahun yang lalu nah cuman kan masalahnya ini akhirnya menjadi kasus dijadikan tersangka karena kan ramai di medsos Bang nah kalau medsosnya ramai itu tidak ada kemarin jangan-jangan ini tersembunyi juga Bang Leo, disitu kemudian kita mendapatkan konteks ketika Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan cerita tentang 349 triliun kan itu kan lewat PPATK kan itu kan data PPATK sekarang problemnya adalah data PPATK itu dipakai atau ketika hanya ada kasus di follow up atau tidak begitu ya laporan-laporan dari PPATK baru kemudian jadi dipakai ketika ada kasus ketika heboh viral lewat medsos kan kira-kira begitu kan nah itu baru kita lihat ada konteksnya sekarang sekali lagi toolsnya adalah bukan sekedar flexing tapi ini juga pintu masuk yang kemudian kita perlihatkan kan ada alat katanya yang kalau ada transaksi yang tidak wajar dia berwarna merah ya bunyi-bunyi gitu ya ya bunyi-bunyi ya mestinya kan bisa dilihat gitu tentu ada transaksi dagang besar-besaran yang besar-besar tentu masuk di akal kan tapi kalau itu transaksi individual ya tentu akan ada pertanyaan kita bisa mulai dari situ dan kalau betul katakanlah tidak benar 349 triliun tapi sekarang kan terakhir kan ada 33 laporan 33 surat kemudian yang tadi dijelaskan oleh Pak Yunus Husein yang kemudian menemukan berapa triliun dari kasus itu mestinya kan itu adalah tempat pintu masuk yang lain untuk kemudian membuat kita memulai pembersihan-pembersihan yang dikatakan Pak Wijaya dari Bandung ya soal pendidikan kita kan memang di sekolah kan katanya sekarang sudah ada pelajaran budi pekerti ya bagaimana kemudian kita tidak memamerkan harta meskipun itu caranya didapat legal apakah kemudian kita bisa memastikan bahwa anak-anak kita dari sejak kecil di bangku sekolah itu memang benar-benar sadar bahwa tidak boleh pamer harta meskipun itu caranya legal supaya kemudian ketika mereka menjadi pejabat pada waktunya tidak ada nih kasus-kasus seperti ini itu bisa dilakukan tidak Bang Dun? semestinya bisa begitu jadi bukan soal tidak boleh pamer apa yang layak dipamerkan dan apa yang tidak layak dipamerkan kan kalau bisa yang dipamerkan adalah sesuatu yang baik untuk kepentingan yang bisa ditiru oleh publik gitu tetapi bukan pamer justru kemudian hal-hal yang membuat publik justru sakit hati kemudian menimbulkan kecemburuan kan hal-hal seperti ini kan punya dampak psikologis yang jadi problem di tempat kita ini kan bahwa korupsi atau hal-hal gratifikasi seperti semacam conformity gitu jadi ada semacam kesepakatan sosial yang entah sadar atau tidak ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa sesuatu yang biasa padahal kembali lagi ada sumpah ada undang-undang itu kan kita biasa kalau you datang ke sebuah tempat di satu kabupaten siapa sih yang datang ke rumah bupati siapa sih yang datang ke rumah seorang wali kota siapa sih yang datang ke rumah kapolda siapa sih yang datang ke rumah kapolres dan seterusnya kita bisa lihat itu lihat mobilnya lihat orangnya pada akhirnya kita bilang oh kayaknya biasa jadi banyak orang invest tadi bahasa Leo orang banyak invest lewat pejabat lalu kemudian pejabatnya menerima gratifikasi dari situ lingkaran kita sebegitu lingkarannya ya bekerja dalam sebuah lingkaran setan pesan kita bang terakhir singkat saja bang apa untuk para pejabat bang boleh pamer harta atau sebaiknya tidak usah ya kalau lihat sudah banyak korban hati-hati tetapi ini bukan pelajaran untuk mengatakan eh curilah tapi sembunyikan begitu bukan itu maksudnya bukan itu maksudnya jangan mencuri dan juga berempatilah kepada kondisi masyarakat sekitar begitu ya bang Don ya baik kita harapkan itu yang terjadi bang Don Moskoslamun terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi selamat pagi pemisah publik menunggu nama lain tidak hanya Rafael tidak hanya Andi untuk dijadikan tersangka bila terbukti telah menikmati kekayaan dari uang haram penting untuk menghadirkan efek jera bagi penyelenggaran negara tidak hanya penindakan sistem pencegahan pantang dilupakan tanpa pencegahan yang terjadi adalah mati satu tumbuh seribu saya Leonan Samosyip terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda dan juga jaga kejujuran Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi